halo halo sobat otomania kali ini saya menjejerkan ya Yamaha Airoc model lama dengan yang baru tampangnya seperti ini ya mirip tapi memang ada bedanya sob tentunya sobat tahu kan bedanya dilihat dari sana kalau kaki-kaki mirip baik itu velg dan juga cakramnya jangan bilang mirip rodanya ya sama-sama bundar ya memang betul hahaha body samping desainnya garis desainnya sama ya dengan yang lama kalau speedometer ini juga mirip desainnya tapi yang baru ini ada sentuhan warna merah bagian belakang sekilas memang mirip tapi tentunya ada sentuhan yang beda ya kita bisa lihat itu di bagian ujung atas bagian lampu yang baru ini agak lebar ya dan juga lebih condong tinggi bagian sampingnya untuk scene sama tempatnya cuma lampu senja atau DRL nya ini juga di model lama tidak ada di model baru jadi model baru menyatu dengan lampu utamanya ya DRL nya lampu DRL nya jadi ini bedanya dengan yang lama apalagi ya sob coba bisa lihat ini dari depan Oh ya ini cover depannya bisa lihat ya cover depannya kaki-kaki sama kaki kaki-kaki sama rodanya sama bulat hahaha enggak ya gitu ya maksudnya selek dan kalivernya dan juga cakramnya nih memang sama dengan model lama ya untuk cover depan Apalagi bedanya ini Oh ya ini yang baru dengan yang lama yang baru ini agak condong ke bawah ya lebih lebar lebih panjang sedangkan yang bahwa yang lama ini kecil dari samping tebengnya nah ini mulus ya tanpa ada cuakan sedangkan yang baru ini ada cuakan soal lebih sporty kayak ama ya wings gitu ya ini bagian dashboard nah ini yang saya bilang ada sentuhan sporty berwarna merah sedangkan yang lama ini hitam untuk desainnya berbeda sebenarnya cuma memang sedikit sentuhan pokoknya ini tidak seperti yang lama sih speedometernya apalagi yang baru kan ada y-connect tombol-tombol beda ini karena yang terbaru ada hasarnya dan juga white connect ya white connect gini jadi speedometer terkoneksi dengan HP kalau ada email masuk pada informasi tentang service seller dan lainnya untuk lainnya hampir sama ya untuk bagian decknya ya saya tidak begitu berubah drastis sih bagaimana menurut sobat sampai disini suka yang mana tulis saja di kolom komentar ya kalau saya suka keduanya apalagi kalau bisa beli keduanya ya hahaha nah ini untuk desainnya ya untuk desain dari koper belakang karis desainnya sama ini pegangan juga sama ini bagasinya yang baru ya nanti untuk detail spesifikasi baik panjang lebar bagasi juga nanti saya akan cantumkan cantumkan nanti pada saat editing ya kita coba intip dari belakang pulang punya ini keren sob kayak Batman ada lengkung lengkungnya kiri kanan lengkung ujung ujungnya lebih sporty sedangkan yang lama ini lancip beda ya balik ke selera aja sih sebenarnya ya ya sobat pilih yang mana silahkan tulis sedangkan scene nya sama ini begitu juga dikenal port dan kaki-kaki identik dengan yang lama begitupun spagot belakangnya juga identik ya ini coba sobat lihat ya apa mic kemiripan dan perbedaannya antara yang lama dan yang model baru itu lihat dari belakang untuk dimensi sebenarnya yang baru ini dan dengan yang lama hampir sama ya lebarnya tapi banyak bilang yang baru kelihatan kecil enggak kok baru dilihat langsung sama cuma kalau dari ukuran dimensi lebih pendek yang baru Oh ya saya juga dah lupa berterima kasih pada wajah motor kelungkung timnya ini kompak banget solid banget ya saya minta untuk dijajirin langsung tugasnya datang dan mau jajirin ya terima kasih ini saya apresiasi oh ya ada tips ini banyak yang menanyakan sobat kenapa aerox tidak ada behel untuk pegangan di sini meskipun pegangan seperti ini kuat sob jadi model lama juga sama kok ada pegangan gini cukup untuk mindahin motor pun geser-geser kuat jadi tak usah khawatir nah ada behel pegangan karena ini kan memang skuter sporty ya jadi kalau ada pegangan seperti itu kurang sporty jadinya kelihatannya bagaimana menurut sobat ya semoga informasi ini berguna jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan malu-malu ya ini sama pegangan seperti ini jadi arok lama pun seperti ini jadi belum ada keluhan selama ini masih oke-oke aja jadi enggak perlu behel pegangan lagi sehingga tidak mengganggu estetika semoga informasi ini berguna buat sobat jangan lupa yang belum klik subscribe dan lonceng tolong dukung channel ini terima kasih atas waktunya salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.